Kita awali seputar Bandung remalam dengan informasi pertama. Memirsa ratusan warga dan pemerhati lingkungan di kawasan Bandung Utara mengkeruduk kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat pada kamis siang. Warga memprotes bangunan SPBU yang menyalahi tata ruang di kawasan Bandung Utara dan mendesak Bupati menindak tegas keberadaan SPBU tersebut. Setelah melakukan long rush, ratusan warga dan pemerhati lingkungan di kawasan Bandung Utara mengkeruduk kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Masa menggelar SPBU dan membawa karton bertuliskan tuntutan mendesak Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna menindak tegas bangunan-bangunan di kawasan Bandung Utara yang menyalahi aturan karena bisa merusak lingkungan dan menimbulkan banjir serta longsor. Tidak mengindahkan sebuah kemasyarakat Bandung Barat. Aksi tersebut juga sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap Pemkap Bandung Barat yang dianggap membiarkan pembangunan SPBU di Jalan Raya Lembang padahal sudah dinyatakan melanggar aturan perizinan. Rekomendasi pembangunan SPBU Lembang hanya untuk renovasi, bukan pembangunan baru. Menurut warga, meski Pemkap Bandung Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat KBB sudah menegur pengusaha SPBU, hal itu tidak diindahkan dengan diteruskannya pengerjaan SPBU hingga beroperasi dan melayani konsumen. Dampak negatif ya, kalau dampak untuk kesalahan lingkungan, pasti ada Pak. Tetapi ada dampak yang signifikan bahwa ada aturan yang dilagar, tetapi kejelasan tentang masalah aturan ini sendiri tidak jelas. Kenapa? Bila mana ada pelanggaran, muncul di perda nomor 24 pasal 64 itu harus ada penggantian atau kompensasi. Tetapi regulasinya tidak ada. Jangan sampai semua yang namanya penggantian atau kompensasi jadi penghutan liar. Pembangunan SPBU di Jalan Raya Lembang dinilai menyalahi aturan karena dibangun di kawasan Bandung Utara yang masuk ke dalam wilayah konservasi. Warga menilai berbagai bencana terutama banjir di wilayah Bandung Raya terjadi karena banyak alih fungsi lahan di KBU. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV